selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini yes sebelah saya sudah ada modifikasi dari Honda XADP750 modifikasinya tidak begitu heboh banget tapi nampol jadi kelihatan beda banget sama XADP yang sudah ada modifikasinya seperti apa? terus kita lihat aja ya gak usah banyak basah-basih lagi kita cek it out ini saya bilang tadi Honda XADP750 di video saya yang lama itu nanti link aja di atas ya itu masih kondisi XADP yang versi standar nah kali ini yang di depan saya ini sudah versi yang sudah modifikasi modifikasi nya pun sebenarnya tergolong simple tapi kelihatannya jadi lebih mewah gitu kenapa? lihatin aja ada stripping nya kena port aftermarket sudah ada ya coba dilihat aja keliling dulu ini tampilannya jadi ini adalah motor konsumen yang kebetulan belum diambil jadi ditaruh disini jadi ini motor memang sudah motor sudah sold ya motor sudah dipakai jalan gitu oke kita lihat aja dulu modifikasinya apa saja yang ada di Honda XADP ini kalau dari segi kaki-kaki sih masih standar semua ya gak ada yang berubah yang paling keren sih memang lihat nih velg nya ya jari-jari mirip kayak BMW gitu keren banget ya terus disini ada penambahan untuk saya gak tahu apa ini cuma kalau di motor yang kayak gini ini biasanya namanya crash bar sih namanya cuma kalau di depan saya gak tahu apa namanya ini ya terus dari livery nya sudah diganti kayak motif polis gitu ya merah putih ada sini biru putih merah kayak gitu ya sebelumnya saya bilang lagi disini tadi ada crash bar disini yang ngelilingnya si motor mereknya ini HEPCO & Backer terus disini ada lampu sini juga lampu tembak disini lalu dari sisi headlamp nya ini sudah dilindungi jadi biar si Mika nya ini aman takutnya kena apa gitu pada saat adventure ya ini dari RNG oke terus kalau ke atas lagi windshield windshield ini sudah diganti ini windshield ini tegak banget kalau kawan-kawan lihat mana dia benih gak kelihatan ya ini dia ini tegak banget windshield nya ya di setting masih bisa nah ini dari Air Max oke sekarang kita beranjak lagi ke sisi ini handguard nya handguard nya gak diapa-apain cuma dipasangin motif livery gini aja ya XADV plus disini dipasangin lagi lampu tembak disini itu terus apa lagi ya bisa kita lihat oke ini masih standard semua disini ada tambahan saklar saya gak tau saklar apa mungkin saklar lampu yang di bawah tadi itu kali ya terus disini sudah ada karbon-karbonan ini karbonnya karbon sticker sini ya karbon sticker di lapis biasa aja oke terus apa lagi kita beranjak ke bawah oh iya ini body nya juga nih livery nya ngikutin seperti di sparkboard tadi ya seperti ini kalau yang belakang jadinya merah ini ada hitam nya biru hitam merah kayak gitu ini full step ya ini full step nya banyak banget jadi ada bisa disini kan untuk rider nya kalau bosen disana ini bisa disini nah nah ini untuk si bonchenger ada disini nah disini ada posisinya ya ya mencolok banget disini modifikasinya ada dari kenal pot aftermarket akrapovic ya ori ya ori lah bro masa motor seharga 400 sekian juta pakai kawai kawai malu lah di ketawain sama temennya ntar ya oke terus habis itu apa lagi dari sisi belakang sih kayaknya juga gak ada yang berubah ini kayaknya ada penambahan aja penambahan kayak mudguard gitu disini ya ini cuma sticker aja karbon tapi bukan karbon beneran ini disini ada adapter nya seperti ini ya itu terus di belakang sini juga dipasang lampu tembak juga disini suatu ya gak tau untuk apa ya entahlah mungkin supaya itu ngerangin di belakang juga kali ya supaya sepeda yang tersesat dan segala macem gitu lah pokoknya itu juga pernah paham ya oke itu saja modifikasi yang ada di di Honda X ADV 750 ya jadi kawan-kawan yang punya ADV 150 juga bisa meniru kurang lebih modifikasi yang dilakukan di Honda X ADV ini oke terimakasih sudah menonton dari kalaman ribu nanti kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang terimakasih have a nice day bye-bye terimakasih terimakasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!